Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-19. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungu cukai. Aku berkata kepadamu, Sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Orang Israel terhimpun sebagai bangsa yang dipimpin Musa. Mereka berjalan bersama sebagai persukutuan. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebagai bangsa yang mendengarkan sabdanya. Sebagai bangsa, Mereka tidak tercerai-perai ketika Musa, Sang pemimpin, meninggalkan. Meski memang mereka menangisinya sampai 30 hari. Mereka tetap bersatu sebagai bangsa, Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang menganugerahi Yosua roh kebijaksanaan. Sehingga dapat memimpin bangsa Israel, Sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Dalam pengajarannya, Yesus menggarisbawahi pentingnya kesatuan, Kebersamaan dan persakutuan sebagai komunitas, Sebagaimana dialami Israel sebagai bangsa. Bahkan kepentingan ini digunakan untuk menjelaskan tentang perlakuan terhadap seorang saudara yang berbuat dosa. Kehadiran dua, tiga orang, dan jemaat menjadi sangat penting untuk menegur, Memberi nasihat, dan bersikap tegas dalam lingkup komunitas. Lagi pula, Yesus menegaskan, Dimana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namanya, Disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan sungguh hadir dalam kebersamaan kita sebagai orang beriman. Marilah kita selalu berjalan bersama, Penuh keyakinan karena Tuhan, Sang Immanuel, Menyertai perjalanan kita. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan, Kuatkanlah kami, Agar selalu berjalan bersama, Karena Engkau ada di tengah kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.